Oh ini ada lusnya apa nih ya Kok lusnya Bikin penasaran nih Nah ini dia Kita lihat Intro 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 Halo Halo jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast Halo teman-teman apa kabar semua Semoga mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya Seperti di gambar thumbnailnya hari ini Ngopeni Diecast Akan buka paket hasil hunting di Yumna Toys Nah ini dia paketnya ya ini udah gue buka ya tadi Gue cek dulu isinya waktu paketnya dateng Kira-kira isinya apa tapi Tapi gue mau buka dulu yang ini dia Nah ini sebetulnya bukan gue yang hunting ya Tapi ini yang hunting Muhammad Rifandi Jadi waktu itu dia Muhammad Rifandi hunting dan Terus nawarin ke gue Ada yang baru nih om digantungan gitu Terus akhirnya ya udah serok ya gue akhirnya gue serok Jadi bukan gue yang hunting Langsung aja kita lihat hasil huntingnya Apa aja dari Muhammad Rifandi ini ya Nah ini dia Yang pertama ada 1975 Opel Kadet CGTE Dan ini Menurut gue salah satu Yang wajib untuk disimpan atau untuk di koleksi juga ya Tapi kartunya udah nekuk ini Jadi Ini Mobil tahun 1975 Yang Opel Kadet Dan kalau lihat detail belakangnya sih Bagus ya keren Dan untuk depannya ya Kurang ya Tapi Ya mungkin memang begitu ya Memang apa adanya gitu Dan ini detailnya bagus banget Bahannya itu yang gue suka ya Peleknya itu Sederhana banget ya Mobil-mobil ala-ala tahun 70an gitu ya Dan ini salah satu yang wajib di koleksi dan wajib diserok Kalau ada di gantungan Dan gue dapetnya dua ya Dari Muhammad Rifandi Nawarin ini dua ke Mopeni Daycast ya Kemudian Gue dapet ini lagi ya Ini adalah Subaru Sambar Sebelum sebelumnya juga Sudah pernah keluar ya Subaru Sambar ini Di Matchbox ini Dengan berbagai macam Rivery dan warna Dan Sebetulnya gue tertarik Isi ya Ngambil ini Tapi Sebelum-sebelumnya itu Yang warna-warna lainnya itu Gue gak tertarik Karena warna-warni gitu ya Dan gue tertarik ini Karena ini warnanya putih Nah Kalau dilihat sekilas ini mirip-mirip Kayak mobil carry gitu ya Suzuki carry gitu Kecil imut gitu Rencananya nanti ini bakal Gue custom Kira-kira custom jadi apa Ikutin terus videonya Ngopeni Daycast ya Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Jadi kalau ada video-video terbaru Dari Ngopeni Daycast Teman-teman tidak tertinggal Nah yang terakhir Dari Muhammad Rifandi Ini dia Ini adalah 1965 Land Rover Gen 2 Dan ini salah satu fokusan Dari Ngopeni Daycast Dan ini wajib diserok ya Kalau lihat di gantungan Dan untuk livery-nya ini Livery-nya keren banget ya Livery-nya itu Safari gitu Disini ada tulisan Land Rover Dan disini ada tulisan Matchbook Africa Nah seperti ini ya Ini bagus banget Dan Eh Apa ya Mobil ini tuh klasik banget Dan ini fokusan Dari Ngopeni Daycast ya Sebelum-sebelumnya Ngopeni Daycast juga udah ada Yang punya yang warna merah Warna Hijau gitu ya Nah ini yang ini warna merah nih 1965 Land Rover Nah untuk Mobil ini ya 1965 Land Rover Gen 2 Matchbook ini Di atasnya ini ada variannya Nah yang kita kumpul ini varian-variannya Jadi ada varian lampu Ada varian Bagasi ini ya Barang-barang di atas ini gitu Oke Ini udah Jadi gue dapet 4 dari Muhammad Rifandi ya Ada 2 sama ini 1975 Opel Kadet Dan dapet Subaru Sambar dan Range Rover Oke Langsung aja sekarang kita buka yang Dari Yumna Toys Yang sesuai dengan Tadnilnya ya Nah ini dia Ini udah gue buka ya Gue cek isinya Gue lihat Dan Langsung aja kita buka ya Gue juga lupa ya Ini udah lama banget Soalnya gue belinya ya Dan baru sempet gue unboxing sekarang Dan baru sempet gue bikin videonya sekarang Dan sekarang itu Yumna Toys juga lagi Ada flash seal ya Di Yumna Toys Temen-temen bisa cek di Yumna Toys Itu sampai kapan Gue juga gak tau flash seal nya Temen-temen bisa cek aja ya Dan Tokopedia juga Tokopedia nya juga Tokopedia nya juga ada ya Nama Tokopedia itu Tio Garage Untuk minggu-minggu ini gue gak bikin video hunting Karena ya gue lagi ngurangin hunting aja sebetulnya sih ya Nah ini dia Kita lihat Nah ini dia Yang pertama gue dapet 1976 Honda CVCC Nah ini sebelum-sebelumnya juga udah pernah keluar ya Ada warna kuning Ada warna Merah ya Terus warna putih juga Itu yang terakhir ya Putih atau apa ya Ini Cuman kart nya aja sih yang klasik ya Retro gini Ini sebetulnya mobilnya sama aja ya Ini juga kart nya udah rusak-rusak gini Ya gak masalah ya Dan ini disini ada seri-seri nya Nah untuk seri-seri nya itu ada 1976 CVCC 2000 Nissan Xterra 1968 Dodge 1976 International Plymouth Cuda Mitsubishi X Clip Dan yang paling banyak diincer itu Xterra sama Honda CVCC Dan Xterra nya ini Warnanya biru ya kalau gak salah ya Warnanya biru Ini warnanya tuh silver gitu ya Silver metallic gitu Bagus loh ini Kemudian gue dapet Ini dia Nah ini Gue dapetnya Lus-lusan gitu guys Dapet junk gitu ya Susah bukanya nih gimana nih Ini apa ya Wih Oh ini body beast guys Bawahnya udah gak ada ya Nah ini body beast ya Hongkong trams Oh trams bukan beast ya Trem Trem Hongkong tramway Jadi ini Hongkong tramway 1964 ya Aduh kotor nih Nanti kita Bersihin ya Terus dapet Apa lagi yang lusnya Oh ini ada lusnya apa nih ya Kok lusnya bikin penasaran nih Wih Apaan nih Wih Mobil safari guys Ini bisa dibuka nih Atasnya nih Bisa dibuka gak nih Bisa dibuka gak nih Ini mobil Tomica Tomica X Cruiser Ini unik banget nih mobilnya nih Bisa dibuka gak sih Ini atasnya nih Kalo bisa dibuka Gue taruh di Rennrover deh Gak bisa ya keras ya Ini mobilnya masih bagus banget ya ceritanya Ini mobil safari Mobil untuk di Ya kebun minatang gitu ya Kayak model mobil taman safari gitu Ya keren banget ya Dan depannya ini Seperti kayak buaya gitu ya Buaya atau hewan apa ya Ya masih bagus lah kalo ini ya Masih mendingan lah Walaupun udah beset beset kayak gini ya Nanti kita custom custom lah Disney nih guys Tomica Disney ya Pahal ini Terus kemudian Nah ini dia nih Salah satu fokusan gue ya Kenapa gue fokusan ini Karena ini mobil yang buat dikali hurang ya Ini ya guys Kalo temen-temen ikut Tour Jeep ya Jeep Tour itu Yang Lava Tour itu Jeep dikali hurang Mobilnya tuh seperti ini ya Keren ya Nah terus yang terakhir Kita singkirin dulu nih Nih Yang ini tramnya Kotor nih Nah yang terakhir gue dapet Ini dia Nah Gue dapetnya ini guys Ini kartnya udah ngelinting-linting Gak apa-apa nanti kita buka Nah Dapet lagi Gue 1965 Randover Gen 2 Dan kenapa gue serok ini Karena Variannya berbeda ya Yang tadi gue dapet dari Muhammad Rifandi Varian atasnya itu ya Kalo temen-temen lihat Nah Gue dapet bagasi yang kebuka Yang atas ini roof racknya kebuka Sedangkan ini roof racknya yang Tertutup Nah Ada lagi yang varian lampu Nah Yang varian lampu Gue belum dapet ya Jadi ini Ya salah satu koleksian yang Fokusan gue yang wajib Gue serok ya Karena ya kita Koleksi Range Rover nya ya Kalo Range Rover tuh Kayaknya tuh Gimana ya mobil apa gitu Mobil gagah Mobil off-road Yang ya Asik lah untuk dikoreksi ya Salah satu mobil klasik Dan menjadi fokusan Dari Ngopeni Dekes Oke temen-temen Demikianlah video Unboxing kita ya Dari Yumna Toys dan Muhammad Rifandi Buat temen-temen semua Yang sudah subscribe channel Ngopeni Dekes Ngopeni Dekes mengucapkan Terima kasih Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar ada video-video terbaru Dari Ngopeni Dekes Temen-temen tidak tertinggal Oke Jangan lupa di like Di komen Dan di share Jika dirasa perlu Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax